ya Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitraka Pada video sesi kali ini saya akan membahas tema untuk gigabass, turbobass, bass poster istilahnya banyak kit ini saya ada sampel empat buah ya mungkin bisa kita coba nanti tes uji ya jadi ini ada beberapa sudah saya pasang soket ya untuk nanti pengujian supaya lebih mudah bagi saya untuk pengetesan nah ini ada beberapa jenis dari gigabass tipe pertama menggunakan selektor dengan potensio rotary suite ini untuk mengatur kekuatan dari nada yang dihasilkan oleh gigabass ya ini saya menggunakan filter show ini posisi off kemudian ini posisi full oke ini posisinya sudah saya sesuaikan penunjuknya supaya tidak rancu nanti pada saat pengukuran ya berpatokan pada pin kiri dan pin kanan pada posisi pin kanan ini full lurus ya ke pin kanan ini pada posisi off ini di kaki pin kiri ini lurus ini juga sama saya berpatokan seperti itu ini ini di pin kiri lurus kalau saya full posisinya di pin kanan oke ya dua tipe ini yang satunya lagi menggunakan switch ya ini pencet on off jadi yang dihasilkan sudah langsung seberapa besar penguatannya terhadap nada bassnya ya ini kalau begitu pencet kalau dia menghasilkan 5db ya langsung 5db ini juga sama pada saat di on kan langsung menguatkan sampai dengan 5db ya 5db maksimal yang akan dikuatkan oleh kit kalau menggunakan eh apa potensio ini bisa kita atur seberapa penguatannya yang kita butuhkan supaya tidak merusak karakter suara yang dihasilkan secara keseluruhan ya mic radio oke yang satu juga sama ini seberapa kuat nada rendah yang akan kita coba nanti hasilkan oke nah ini beberapa jenis menggunakan IC yang sama dengan desain yang berbeda nanti kita lihat hasilnya seperti apa oke untuk yang ini turbo bus ya tulisannya turbo ini menggunakan IC nya sebentar biar kelihatan LA 3600 oke kalau jenis model ini tidak menggunakan resistor pada komponennya ini juga tidak menggunakan resistor ya mitra audio hanya elko dan kapasitor milar ya ini IC nya supaya saya tunjukkan barangkali bisa terlihat ya oke ini radio ini terlihat LA 3600 ya semoga bisa jelas kemudian yang satunya ini juga jadi stereo menggunakan dua IC LA 3600 ini juga LA 3600 nah ada video yang lalu Galaxy yang menggunakan IC LA 3600 itu terbaik bagi saya ya bagus menggunakan IC ini satu lagi turbo bus juga IC nya sama ya LA 3600 kalau kita lihat LA 3600 yang ini juga channel satunya LA 3600 ya ini berbeda bad number saja saya kira kalau dilihat ya ini ARE 2K yang ini AIF 1K ya yang sebelahnya juga ARE 2K AIF 1K ya ini satu jenis IC tetapi berbeda bad number ya nanti yang akan saya uji ini merknya berbeda topologi untuk apa namanya eh skemanya ini hampir sama benar ya dari skema belakangnya ini hampir sama dan komponen yang digunakan juga hampir sama hanya berbeda merek entah siapa yang mendesain duluan atau siapa yang meniru ya yang jelas ini dua jenis ya saya gunakan untuk tes nanti seperti apa mana yang lebih baik mana yang lebih artinya bisa kita gunakan dengan sistem kita belum tentu yang pilihan saya terbaik pada sistem Mectra Audio belum tentu baik juga jadi harus dicoba oke selanjutnya untuk yang jenis ini menggunakan potensio ini IC nya sebentar kelihatan lagi gak LM324 ya oke ini menggunakan LM324 ya kalau untuk yang satunya lagi yang model ini ini gigabas ini juga gigabas ini turbobas ini turbobas kenapa yang turbo pakai sweep yang gigabas pakai potensio itu namanya ya ini coba kita lihat IC yang ini TL084 CN ya ini desainnya hampir sama ya kalau kita perhatikan desainnya hampir sama berbeda IC LM324 yang ini TL084 ya nanti saya akan uji masing-masing mana yang lebih baik mana yang lebih bagus dari sisi kualitas atau bentuk signal yang dihasilkan atau frekuensi signal yang dikeluarkan atau dikuatkan oleh turbobas maupun gigabas ya metra audio hanya suplai kalau yang IC TL084 ini suplai nya sudah harus DC ya ini suplai nya harus DC min 0 atau ground dan plus kemudian untuk yang jenis 3 bus menggunakan LM324 ini suplai nya masih AC dari trafo 18V bisa kita gunakan ya metra audio eh yang menggunakan IC ini rata-rata bermain dengan resistor disini ya ada resistor kalau yang menggunakan switch yang model ini ini rata-rata ya menggunakan eh eh elko dan kapasitor milar ya jadi yang elektronik kapasitor dan milar tidak ada resistor yang digunakan disini tetapi nanti hasilnya seperti apa kita bisa perhatikan kalau sekilas ini mirip desainnya hampir sama dengan eh Galaxy ya metra audio itu hanya nilai dan angkanya saja pada komponen ini yang berbeda-beda membedakan antara galaksi dengan turbo bass tetapi desainnya hampir sama dengan eh apa namanya Galaxy sini ya mitra audio bisa lihat Galaxy yang sudah saya upload videonya yang modelnya seperti ini atau bentuknya seperti ini nanti kita coba lihat bandingkan hasil ukurnya seperti apa antara yang Galaxy kemarin menggunakan beberapa IC dengan turbo bass atau gigabass ini ya mitra audio jadi saya kecenderungannya ini mirip dengan Galaxy tetapi untuk yang jenis ini ini saya kira ya untuknya jenis ini saya kira lebih artinya lebih apa ya lebih baik kita gunakan ini dari awal kenapa nanti jawabannya ada di video selanjutnya jadi ini kenapa saya cenderung memilih ini tapi belum tentu juga ini jelek ya sehingga nanti bisa kita lihat pada video selanjutnya pada video sesi kali ini hanya jenis dan spesifikasi dari gigabass dan turbobass kalau bass poster kebetulan saya tidak punya kitnya sehingga eh saya tidak lakukan analisa lain kali apabila saya sudah memiliki kit untuk bass poster dan mirip-mirip dengan ini akan saya upload kembali sehingga bisa menjadikan referensi atau perbandingan oke Mitra Audio berlanjut video berikutnya masih bersama Anton Mitra K untuk video sesi kali ini jenis dan tipe gigabass turbobass untuk penguat signal audio salam audio dari Anton Mitra K terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih